Intro Hari ini kita diskusi Jumatan kita seri keindonesiaan karena memang itu tema besarnya kita ambil tema membaca keberagaman dan peran pemimpin bangsa dalam narasi film Indonesia juga bertepatan dengan 30 Maret kemarin itu kita berganti hari film nasional dan kebetulan juga pemerintah atau ini mengambil tema, mengusung tema hari film nasional tahun ini itu merayakan keberagaman Indonesia ya cuman memaknain pemangnaan dan prosesi atau selebrasi soal hari film nasional ini nampaknya gaungnya di masyarakat juga kurang sehingga harusnya film seperti apa namanya persis tema keberagaman film-film ini harusnya menjadi ajang katakanlah bagaimana bioskop-bioskop kita bisa memutar film-film bertema-tema soal keberagaman di merayakan keberagaman Indonesia dalam hari film nasional itu belum menjadi event besar nasional menurut saya kita mencoba dari diskusi kita ini sama-sama melihat sambil juga merefleksikan kondisi bangsa kita hari ini sudah hadir bersama kita tiga orang narasumber yang apa luar biasa ini yang pertama Mas Erlangga pribadi udah dokter masa enggak dulu dari dosen BISIP Universitas Erlangga teman sejawat kami dulu peneliti di sungung sehari sedikit tapi bila udah tobat pindah ke Erlangga jadi yang kedua Mas Ben Sohip terima kasih Mas Ben menulai ini adalah S.I. sebenarnya banyak juga tulisan-tulisannya juga baca puisi dikala macam-macam dan terutama dalam konteks ini beliau adalah penulis skenario film Bidah Cinta bersama Mas Nurman dan beberapa Mas Naib ya tiga orang penulis ya Mas Roni P. Chandra terima kasih Mas Roni beliau adalah aktor film Bidah Cinta menjadi Haji Jamat ya ada apa namanya orang tua dari si apa namanya Kamal ya orang tua Kamal beliau juga sebenarnya dosen juga di KJ juga di bisnis film mata kuliahnya dan beberapa juga memang pegiat produser juga pemain beberapa film terus saya lihat dari Anunya jadi memang cukup senior sebagai sinias nyata bahwa konflik yang dipotret oleh film Bidah Cinta itu sebenarnya juga konflik yang saat ini secara diam-diam mengendap dalam batin kita ketika kita melihat saudara kita yang berbeda keyakinan ataupun satu keyakinan tapi berbeda aliran tetapi kita tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu hal yang mungkin biasa walaupun baru sekarang-sekarang ini muncul dan dilihat lagi makanya tema diskusi kita pada sore hari ini mencoba menangkap gagasan besar yang diangkat oleh film Bidah Cinta keberagaman itu ada menjadi bagian dari realitas kita saudara kita, dalam keluarga, dalam masyarakat kita tetapi dalam konteks keindonesiaan Mas Angga sebenarnya kalau bahasanya saya minjem bahasanya Mas Angga recent data keberagaman itu merupakan syarat eksistensial atau kondisi SSL Indonesia sebenarnya kita adalah bangsa yang beragam namun hari-hari ini keberagaman itu digugat dalam arti orang mempermasalahkan keberagaman dan kemudian ada klaim soal kebenaran dan segala macam dan itu dieskalasi dalam ajang politik terutama dalam konteks pilkada DKI yang sampai hari ini semakin membelah kita dan kita menjadi apa namanya bangsa atau masyarakat yang katakanlah bukan hanya ada hawa ketakutan di antara kita tapi juga ada mulai ada sebaran kita kebencian tidak sukaan karena satu sisi bagaimana nilai-nilai apa namanya keberagaman dan keagamaan itu kemudian menjadi potensi yang kemudian dikonflikkan lewat film ini kita bicara banyak nanti sebenarnya nanti kita minta sharingnya Mas Ben, Mas Roni dan nanti Mas Angga yang memang cukup paham Mas Angga ini soal Islam politik di Indonesia nanti bisa memberikan dan film Indonesia memang sudah pada periode 90-an, 2000-an ini cukup menarik hati masyarakat ketika tadi kita ngobrol tahun ini sekitar 120 120 judul film, 100-an judul film lah 2016 kemarin dan tetapi memang tema-temanya cukup menarik beberapa film yang berlatar sejarah itu makanya kita ambil soal pemimpin bangsa dan soal keberagaman ini misalnya Cokro Aminoto, Sang Penjerah kemudian ada Cutnya Adin, film Habibi gitu ya film-film yang memang mengangkat latar sejarah dan realitas sosial masyarakat kita yang kemudian dicerminkan dengan kondisi real masyarakat kita obrolan saya dengan Mas Nurman adalah bagaimana film itu sebagai sebuah produk budaya juga harus bisa menggerakkan masyarakat nah kita bicara dalam industri hari ini mungkin sebagai sebuah proses kreatif dari Mas Ben dulu ya nanti ya bicara bagaimana dari potret keberagaman saya ingin cerita sedikit tentang proses film ini jadi sebetulnya betul yang tadi dikatakan Mas Ari sebenarnya saya latar belakang saya itu sebenarnya bukan bukan insan film, saya hanya tercebur di insan film saya sebenarnya dari sastra saya penulis cerita pendek, novel dan esai juga kebetulan cerita salah satu novel saya itu pernah diadaptasi ke film itu tahun 2010 disitu juga film yang menceritakan tentang perbedaan waktu itu hubungan asmara antara beda agama kemudian dari itulah saya agak terseret ke film karena secara kebetulan diadaptasi ke layar lebar tapi saya kemudian masih terus menulis cerita pendek dan esai nah sebagian besar cerita-cerita saya itu cerita pendek itu berlatar belakang masyarakat urban betawi yang di dalamnya banyak bersinggungan dengan problem-problem keseharian misalnya soal keagamaan di dalamnya nah persoalan ini kemudian rupanya Norman Hakim tertarik dengan cerita-cerita saya kemudian waktu itu dia di Amerika dia telepon saya saya ingin membuat film yang dari cerita-cerita Mas Pen dia bilang ya oke bisa nanti kita ketemu dan kita bertemu waktu dia pulang itu tahun 2013 jadi kalau ada tuduhan bahwa film ini dibuat karena konteks persoalan politik sekarang itu sangat-sangat jauh gitu bagaimanapun kalaupun itu benar tuduhan bagaimana kita bisa membuat film secepat itu proses film kan lama sekali itu Mas siapa? Jandra sama Norman Hakim itu sampai tidurnya sehari bisa cuman 2-3 jam kalau lagi syuting sebulan tersebelum penyelesaian naskah skenario, reading dan segala macem post pro segala macem itu bisa setahun dua tahun terus kita bertemu kita rupanya punya concern yang sama terhadap persoalan kebangsaan yaitu masalah perbedaan agama atau bukan ras gitu kita punya concern yang sama terhadap toleransi terhadap persoalan-persoalan moderasi lalu kita sepakat untuk membuat satu proyek film itu tahun 2013 kemudian saya bilang nanti dari cerita saya itu akan saya kembangkan untuk supaya bisa diangkat ke medium film biasanya film kan harus ada kisah percintaan supaya menarik ke audiens yang lebih luas akhirnya kita tulis saya tulis sinopsis dan kita kembangkan ceritanya dalam bentuk sinopsis tapi rupanya tidak mudah untuk mendapatkan producer yang mengangkat tema seperti ini tema perbedaan keagamaan seperti ini mungkin relationship dengan audiens muda tidak terlalu kuat lalu temanya terlalu berat dan berisiko kurang ada yang berani jadi agak tertunda-tunda sampai kemudian baru tahun 2015 ada pihak producer yang yang berani dan akhirnya kita garap saya garap skenario-nya saya penulis utama dengan co-writer Norman Hakim dan Zayim Raviki sampai selesai sekitar 6 bulan selesai dan mulai syuting tahun 2015 ya oke jadi persoalan apa namanya konflik-konflik primordial seperti agama yang berbeda agama satu agama yang lain pemikiran lain aliran itu sudah agak lama terjadi ya 90-an begitu meskipun tidak sekencang sekarang memang waktu itu kan ada misalnya penyegelan gereja terus penyegelan masjid Ahmadiyah pengusiran kelompok minoritas syia itu sudah terjadi bahkan ada yang korban jiwa tapi nampaknya pemerintah tidak cukup mampu untuk mengelola dan mengatasi persoalan itu sehingga berlarut-larut berlarut-larut sekarang nah jadi kami sudah melihat fenomena itu dalam bentuk-bentuk yang masih lokal seperti itu dan ketika kami bikin film tahun 2015 itu dan ternyata konteksnya sangat pas dengan situasi sekarang itu menunjukkan bahwa persoalan itu memang hidup memang real memang ada dan kian membesar jadi kalau kita tidak atasi bersama terutama dalam hal ini ya pemerintah kalau tidak melihat persoalan ini sebagai persoalan bangsa maka kita akan menghadapi persoalan yang lebih besar dan tidak terkendali nantinya yang akan ya bisa meruntuhkan kita sebagai bangsa dan negara saya pikir disitu dulu Mas Ari nanti kita bisa elaborat lebih jauh lagi terima kasih mungkin bisa sedikit gini Mas kenapa judulnya bid'ah cinta itu secara waktu itu saya berbual ke teman-teman apa sih sebenarnya kenapa sampai diberi judul bid'ah cinta bid'ahnya entah apa kemudian cinta itu mungkin menarik Mas kalau dari kira-kira di situ ya secara garis besar sebenarnya persoalan konflik perbedaan pemahaman keagamaan dalam Islam itu adalah kelompok tradisionalis dan kelompok modernis modernis itu sebenarnya penghalusan dari puritanisme puritanisme jadi ada satu upaya untuk mempurifikasi agama yang katakanlah mereka anggap sudah tercampur oleh ajaran-ajaran di luar agama itu sebenarnya lahirnya di pada masa ini ya kelahiran kerajaan Saudi Arabia itu bersama dengan Abdul Wahab itu gerakan itu yang mulai menguat di seluruh dunia kemudian nah Muhammad dia dan INU sebenarnya kan pada tataran itu juga problemnya tapi kemudian karena semakin kemari kesadaran kebangsaan mereka dan platform kebangsaan mereka dan worldview mereka terhadap kebangsaan itu tidak bergeser dari nasionalisme maka sebenarnya tidak menjadi persoalan kemudian itu hanya di awal-awal kemerdekaan saja itu persoalan tahlil maulid menjadi persoalan tapi kemudian itu menjadi cair tidak menjadi satu problem mereka bisa bersama mengendalikan kemudi kapal keberagamaan bangsa Indonesia untuk menjadi Islam yang nasionalisme Islam yang Indonesia gitu nah kemudian saya pikir itu setelah tahun 80-an geopolitik berubah di Timur Tengah ketika lahirnya revolusi Islam Iran dimana Islam revolusi Islam Iran itu mengancam keberlangsungan beberapa monarki di Timur Tengah dan itu disebarkan melalui jargon-jargon revolusi sehingga itu memunculkan satu resistensi dari rezim-rezim monarki ini yang kebetulan dekat dengan Barat untuk memendung pengaruh Iran ini pengaruh politik Iran ini maka mereka menggelontorkan sekian banyak uang dolar untuk menyebarkan paham wahabis itu tadi yaitu paham yang mempurifikasi Islam dalam tanda petik dan untuk membendung pengaruh Iran ini sebagai rival politik dan ideologi juga secara ras juga karena mereka yang satu versi yang satu Arab nah inilah yang terjadi kemudian gelombang purifikasi itu menguat di berbagai banyak tempat celakanya karena ini memuatannya politik jadi sebenarnya persoalan katakanlah furuiyah tadi itu tahlil atau tidak tahlil sebenarnya tidak tajam terbukti dengan ilmu dan Muhammadiyah tidak masalah karena platform politiknya sama tapi ketika platform politiknya berbeda maka itu menjadi tajam itu menjadi tajam dan itu yang dimanfaatkan oleh political animal tadi itu istilahnya untuk memanfaatkan atau menjatuhkan lawan-lawan politiknya itu yang terjadi dan itu yang berkembang sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi kita lihat di Syria di Irak sebenarnya itu bukan perang agama sama sekali bukan antara Sunni, Shia, Kristen tidak sama sekali karena kebetulan saya pernah ke Syria sebelum perang saya melihat bagaimana kehidupan beragama di sana begitu harmonis antara Kristen dan Islam antara Sunni dan Shia bagaimana saya melihat para pendeta itu datang merayakan hari raya dan saya melihat bagaimana para ulama itu bukan hanya mengucapkan selamat natal yang di sini heboh tidak boleh di sini mereka itu datang ke gereja masuk ulama itu dan memberikan khutbah khutbah natal wah kalau di sini sudah bisa dicap apa jadi persoalan ini nanti akan kita bicara apa itu Islam Nusantara apa itu Islam Arab karena ini menarik sekali bagaimana Islam Nusantara harus belajar dengan Islam Arab yang begitu dan bagaimana Islam Arab harus belajar dengan Islam Indonesia Raja Salman harus belajar juga ke sini oke itu sekedar ilustrasi nah kemudian soal tadi itu kembali ke soal bid'ah nah ketika purifikasi tadi gerakan purifikasi itu ditunggangi atau ditumpangi oleh kepentingan konten politik baik lokal nasional yang berkaitan dengan internasional karena secara geopolitik itu selalu berkaitan dengan politik nasional dan lokal maka ini tidak bisa lepas dari persoalan itu nah ketika menjadi persoalan politik itu akan timbul konflik ya seperti yang pengusiran Ahmadiyah pengusiran Syiah dan lain sebagainya dan persoalan perbedaan itu ritual-ritual dari kalangan tradisional dalam hal ini kultur Nahdlatul Ulama itu menjadi terancam dengan keberadaan gerakan purifikasi tadi ini sampai timbul beberapa konflik perebutan masjid misalnya di beberapa daerah ada pengusiran atau penggerudukan seorang ustad yang sedang bercerama ada satu penggerudukan untuk menghentikan acara maulid misalnya ya konflik-konflik semacam itu meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa tapi ini adalah bibit benih-benih untuk satu konflik yang lebih besar lagi nah kemudian saya menangkap bahwa ini menarik untuk diangkat karena ini sudah di depan mata persoalan itu tadi jadi kenapa bid'ah karena ritual-ritual tradisional tadi itu yang seperti mauluk, yasin dan segala macam itu oleh kelompok puritan ini dianggap bid'ah hal yang tidak diajarkan oleh Islam ini yang mengada-ada bukan ajaran Nabi diada-adakan makanya harus diperangi diperangi di basmi nah itulah yang terjadi kemudian terjadi konflik tapi yang saya gambarkan ini di satu kampung itu terjadi persoalan itu tapi ada satu hubungan asmara antara sepasang manusia yang perempuan dari pihak keluarga tradisional yang rutin menjalankan maulid dan segala macam yang dianggap bid'ah oleh keluarga si cowok sehingga mereka berkonflik keluarga mereka berkonflik bahkan masyarakat juga ikut berkonflik karena sudah melibatkan wilayah-wilayah publik seperti masjid dan segala macam sehingga cinta mereka masuk dalam pusaran konflik itu sehingga kita kasih judul bid'ah cinta itu mas hari ini penjelas kenapa bid'ah cinta mungkin bid'ah cinta orang masih bingung tapi justru itu orang bertanya-tanya apa ini kita harapkan bukan bertanya apa kita harapkan menonton jadi ini bisa menarik orang yang orang yang anti bid'ah yang aktif memerangi bid'ah juga ingin menonton karena ini ada bid'ahnya sementara orang yang menjadi korban pembid'ahan juga diharapkan juga akan menonton juga karena disitu juga ada cerita tentang korban pembid'ahan terima kasih terima kasih kita kasih mas bentoib bagaimana proses kreatif itu berangkat dari sebuah sebenarnya keberhatian atas kondisi keberagamaan keberagamaan terhadap kondisi keberagamaan 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 dan keberagamaan itu yang apa namanya keagamaan dan keberagamaan saya pakai istilah itu istilahnya menarik sampai kemudian bid'ah cinta cinta dalam pusaran konflik keyakinan saya akan ke mas Roni Chandra yang terlibat menjadi salah satu aktor menjadi Haji Jamat yang penokohannya khaya raya di sebuah kampung Betawi kehayah kemudian tetapi tadi masuk dalam aliran yang kuritan seperti itu anaknya mencintai seorang gadis apa namanya Kamal Halida yang kemudian anaknya Haji Rohili yang tadi lebih kepada kelompok yang mewakili kelompok yang tradisional jadilah cinta bid'ah itu ya cinta yang terlarang karena orang tua mereka berbeda berbeda aliran keagamaan nah tolong diceritakan bagaimana sebenarnya ketika mungkin dari proses kreatif menerima tawaran memerankan Haji Jamat yang mungkin apa namanya kemudian dalam proses kreatifnya dan kemudian tadi sebelum kita ngobrol karena Mas Roni ini kan sebenarnya juga pegiat sineas sineas senior akademisi praktisi pemain film produser juga jadi lengkap lah sineas ya dan menikmati dia ngomong saya jujur bukan karena saya pemain saya mudah 8 kali ya nonton film bid'ah cinta dia pemain tapi dia mencoba menjadi seorang viewer film ini sudah 8 kali nonton gak bosan nah tetapi ini menarik jadi bagaimana sebenarnya beliau juga ada di pada dua sisi ini bagaimana narasi soal keberagaman dan keagaman ini antara sebenarnya sebagai katakanlah pelaku dalam sebuah film dan juga mirroring dengan pelaku sebenarnya bagaimana dalam realitas sosial masyarakat kemudian juga ditonton jadi sebuah seorang apa namanya viewer menjadi pihak ketiga yang melihat itu sesuatu yang menarik nah bagaimana bisa disaringkan kemudian bagaimana sebenarnya kondisi film kita yang juga tadi sudah banyak mengangkat cerita-cerita terkait dengan keberagaman juga soal latar sejarah bagian dari bagaimana kita membangun ke Indonesiaan silahkan selamat sore kalau tadi dikatakan oleh mas Ben bahwa mas Ben kecepur saya lebih kecepur lagi jadi latar belahang saya arsitektur kemudian sejak tahun 2000 itu saya di Jakarta ikut dalam industri terlibat dalam industri film sebagai di gerbong kedua jadi sebagai home video publisher nah home video publisher itu saya bilang sebagai gerbong kedua karena setelah orang-orang film ini membuat film kemudian premier menayangkan dan sebagainya sesudah filmnya turun saya baru datang meminta home video write-nya supaya saya bisa rilis dalam bentuk VCD atau DVD nah itu dan akibatnya saya kenal dengan beberapa produser beberapa sutradara beberapa pemain dan secara tidak sengaja juga mereka juga lihat kalau ada peran-peran yang cocok itu kemudian saya dipanggil untuk ikut tapi saya tidak ada ambisi apa-apa sehingga dipanggil saya datang tidak dipanggil saya tidak apa-apa saya tidak cari sehingga saya main cuma hanya satu film setahun atau dua film paling banyak setahun dan itu iseng-iseng kalau saya bilang nah baru mulai tahun 2013 saya baru mulai menseriusi pekerjaan ini karena pada waktu itu saya main kemudian mendapat nominasi di Piala Maya untuk pendatang baru terbaik mendatang baru di atas 50 tahun orang-orang tanya kemana aja lu nah tapi dalam peran-peran itu seperti banyak juga disini kan seringkali orang suka stereotip ya melihat gitu ya wah rambutnya panjang nih jadi bangkit jadi kemudian badannya gemuk jadi orang kaya jadi itu banyak saya dapat peran-peran yang kan kaya jadi bandit dan sebagi itu hampir semua peran jahat antaku ini saya pernah mainin jadi germuk jadi apa semua saya udah pernah mainin jadi orang bilang itu kamu paruk avero jaman sekarang karena dulu jaman dulu paruk avero selalu peran jahat nah nah stereotip ini yang saya dapat ya jadi jahat atau kaya kalau paling top ya jahat dan kaya bos mafia dapetnya seperti itu nah saya kenal mas Hakim itu sudah dari tahun berapa ya 10 tahun lebih kadang kali ya waktu dia bikin 3 doa 3 cinta kemudian saya tahu mas Ben juga waktu bikin 3 3 hati 3 hati 2 dunia satu cinta itu dan saya kebetulan merilis DVD-DVD film-film tersebut nah jadi sebenarnya hubungan saya dengan mas Hakim itu baik gitu ya tapi waktu dia mau bikin film ini itu saya akhirnya tahu setelah saya bicara banyak dengan mas Hakim jadi dia kepengen Aji Jamat ini yang perankan saya nah pemain di dalam film Vita Cinta itu ada 15 pemain dan semua dibilang sebagai pemain pemeran utama 15 saya pikir tadi cuma hanya ya cuma supaya bikin kita senang lah berangkat ya tapi memang ternyata dalam skrip setelah dibaca dan apalagi setelah menonton filmnya 15 film eh 15 karakter ini punya problemat problem masing-masing dan karena mereka hidup dalam satu kampung itu terkait satu sama lain semuanya jadi ada 15 14 pemain waktu itu sudah lock sudah ketahuan siapa yang main cuma satu yang masih masih belum direntukan terus kemudian bagian casting juga udah gak sabar harus ditentukan karena saya udah punya calon-calon juga saya gak mau lihat saya cuma mau tunggu jawaban dari dari Pak Rony kalau dia gak mau baru kita cari yang lain nah terus dia telpon saya saya ingat tuh waktu dia telpon dan agak sedikit ragu-ragu suaranya terus saya pikir kenapa ini soalnya kan saya udah kenal baik itu kan Pak saya mau bikin film katanya mau ikutnya dalam film ini lu mau dong saya suka dengan dengan karakter apa film-filmnya gitu kan kemudian dia bilang tapi selalu gitu kan mesti potong rambut hah potong rambut ya terus gitu saya udah 20 tahun gitu rambut saya panjang terus gitu kita ketemu deh saya bilang gitu ya ini masih ada sesuatu hal yang besar yang ada yang mau dia tawarkan gitu kan jadi kita ketemu terus besokannya kita ketemu dan kita ngobrol di Emang itu dua jam gitu saya tanya apa ceritanya kemudian siapa pemainnya dan apa dan sebagainya gitu perannya jadi haji dia bilang wah saya pikir ya wah ini belum pernah nih ada yang memberikan saya peran sebaik ini selalu peran jahat gitu nah ini yang saya bilang tadi juga keberagaman perang keberagaman perang nah terus jadi kan saya tahu sukradara dan konolisian dan sebagainya itu saya saya yakin bahwa ini it will be a good movie gitu kan dia bilang oke terus kemudian potong rambut saya gitu nah terus saya pelajari skripnya dan sebagainya tapi ini menurut saya juga mas hakim apa ya punya keberanian yang besar untuk mengajak saya dan ternyata dari 15 pemain itu itu tidak semuanya muslim jadi ada tiga yang non muslim jadi ini ya kita sebagai aktor harus bisa memerankan artinya ini juga satu tantangan baginya nah ini menarik setelah kita kita buat filmnya dan saya lihat ini memang sebagai suatu potret kecil gitu jadi ini adalah miniaturisasi dari persoalan yang kita hadapi sekarang jadi ini ada film kayak Romeo and Juliet gitu kalau Romeo and Juliet adalah mungkin persaingan dagang atau persaingan politik dan sebagainya disini adalah perbedaan dalam dalam aliran tetapi dalam film ini itu tidak digambarkan sebagai satu hitam dan satu putih dan tidak di apa namanya sepanjang film juga tidak ada judgment bahwa yang hitam salah jelek atau apa atau yang putih salah tapi dia hanya memotret saja jadi saya bilang ini antara abu-abu muda dan abu-abu tua jadi masih gitu ya jadi dan sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya bahwa sebelumnya dulu-dulu itu memang ada perbedaan tetapi tidak menjadi masalah di dalam kampung itu hanya ada satu mesjid dan dipakai bersama-sama oleh dua tolongan itu dan ini mengalir ceritanya begitu mengalir natural sekali Ustaz Jais datang selesai kuliah di Mekah datang kemudian dia membina pendidikan Islam di kampung itu kemudian dia ini dan itu dan saya sebagai sepupunya jadi dia itu adalah sepupu istri saya merasa kagum dengan sosok Ustaz Jais ini wah ini dia pulang ya kita dapat berkah loh masjid jadi rame pendidikan Islam jadi maju gak ada salah dong kalau saya kagum dengan sosok itu gitu ya nah jadi saya juga mengharapkan dan kita juga ada kalimat saya bahwa kita jadi tahu Islam yang benar sama Islam yang yang berbeda tuh ada yang mana yang benar jadi jadi dia juga sebenarnya terbawa gitu kan nah Ustaz Jais sendiri tidak jahat juga gitu karena dia pada waktu dia lihat adegan ada apa namanya terorisme wah bukan ini bukan Islam jadi jadi sebenarnya ini yang mencoba menunggangi adalah dua orang temannya yang orang luar datang nah kalau kita di kampung Ustaz Jais juga dianggap sebagai penduduk kampung tidak mau merusak kampungnya kan ya kan tetapi kalau orang luar yang masuk ke situ kan gak peduli ini bukan kampung gue gitu kan jadi dia yang seperti menggosok-gosok dan sebagainya gitu ya jadi sehingga tadinya yang tidak apa-apa itu menjadi apa menjauh dua kelompok ini menjadi menjauh dan sebagai terjadi mulai ada konflik-konflik dan sebagainya gitu yang akhirnya ada satu adegan yang sebenarnya menurut saya jadi saya saya sendiri dengan anak saya jadi ribut kan karena anak saya tuh maunya pacaran sama anaknya yang aliran itu gitu kan jadi jadi dia suka nyindir-nyindir di rumah gitu sama anaknya yang ada perempuan kakep lain gitu atau apa nanti kan lo dosa anaknya kan juga dalam posisi kejepit kan gitu kan di satu pihak dia cinta sama ini terus kemudian tapi dia juga ini orang tua gitu itu pacar jadi anaknya jadi stress gitu dan dia meledak-ledak jadi akhirnya nah ini yang ada adegan yang menurut saya pada waktu tadi kita lihat di dalam trailer bahwa dua pemuda itu berkelahi di teras rumah gitu ya dan buat saya itu suatu hal yang yang sangat apa ya menyentak sebagai haji jamat gitu kan karena begini kita kan tinggal di satu kampung ya anak saya dengan si Jaki dengan si Kamal itu seumur kira-kira nah kemudian kalau anak seumur di satu kampung itu pasti kecilnya main barang ya kan barangkali si Jaki makan di rumah saya nginep di rumah saya anak saya si Kamal makan di rumah Haji Rohili atau nginep di sana dan sebagainya gitu nah tiba-tiba begitu mereka berkelahi secara fisik gitu kan saya tersentak di situ ini ada apa ini saya udah sebagai anak sendiri pasti kan ya kan kita kan kelihatan anak begitu berantem masuk ke buku-bukan dan sebagainya gitu ini ada something wrong nah disitu dia apa namanya mulai berpikir gitu apalagi didorong oleh istrinya mendingan kita damai deh atau apa gitu nah disitu dia si Haji Ahmad ini sangat sayang kepada anaknya gitu jadi untuk itu dia misalnya mengesampingkan egonya gitu ego bahwa bisa dong saya kan orang paling terpandang di kampung ini dan sebagainya gitu gak apa-apa deh demi anak dan sebagainya dan menurut saya juga ini sudah salah gitu sampai terjadi bentrokan fisik yang seperti itu akhirnya mereka melakukan rekom kemudian jadi ya berakhir bahagia jadi berbeda dengan Romeo and Juliet yang berakhir tragis gitu kalau disini berakhir dengan bahagia kira-kira itu terima kasih aplaus untuk Mas Roni Chandra bagaimana tadi sebagai Haji Jamat ada konflik antara satu sisi anak kecinta kemudian dari sisi ada keyakinan yang berbeda nah ini kan sebenarnya sekarang kalau habis ini saya kemas Angga ini yang sekarang sebenarnya dalam konteks hubungan relasi personal kita intrapersonal dalam keluarga dan juga dalam kampung kan sebenarnya juga sekarang dalam konteks sebenarnya dalam konteks bermasyarakat relasi sosial dan juga dalam relasi bernegara ini sekarang konflik ini konflik dalam yang diangkat soal perbedaan keyakinan perbedaan aliran agama soal keberagaman konflik dengan latar keberagaman ini yang sekarang kita bisa eskalasi dari konteks hubungan dua manusia sampai dalam hubungan kita bernegara Mas Angga tadi juga dari sharing dari Mas Ben dan Mas Roni tadi adalah sebenarnya kalau dari sisi beragamanya itu sebenarnya enggak soal di luar negeri juga enggak soal tapi ketika ada drive politik ada drive politik lebih pada political agenda kemudian bagaimana agama dipolitisasi kemudian jadilah konflik-konflik yang kemudian mengatasnamakan keberagaman dan keagaman itu dalam konteks juga Mas Angga saya minta juga ditarik dalam konteks kondisi bangsa kita hari ini bahwa ini kan kondisi yang sudah sangat memperhatinkan kita ketika banyak orang lupa diri kalau dalam bahasanya Romoheri itu adalah sekarang terjadi apa namanya tribalisme agama beberapa hal itu yang terjadi hari ini jadi bagaimana kalau bahasa Pak Sugeng kita bilang ada orang gampang dalam konteks politik itu playing guard jadi apa bahasa Pak Sugeng itu ya silahkan Mas Angga tolong diberikan kepada bagaimana sebenarnya politisasi agama itu saat ini sedang terjadi dan eskalasinya cukup mengkhawatirkan untuk keindonesiaan kita menggambang Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan semua saya pikir ini film Bipah Cinta ini adalah film yang sangat menarik dan dalam kemahaparan kali ini saya akan menjelaskan tiga hal penting bagi saya pertama bagaimana posisi film nasional sebagai produk kebudayaan bisa memberikan kontribusi bagi ruang kuasa civic values ketika institusi-institusi sosial yang lain sekarang ini sedang tiarap atau mengalami proses demoralisasi sedang mengalami proses demoralisasi atau bahkan justru tidak menampilkan peran-perannya yang penting untuk menegakkan civic values seperti pluralisme dan penerbangan kedua saya akan bicara tentang esensi apa yang menarik dari film Bipah Cinta ini dan ketiga apa kontribusi dari film Bipah Cinta ini bagi rehabilitasi politik di Indonesia pertama begini kita melihat bahwa seperti diutarakan sebelumnya tadi oleh Mas Ari oleh beberapa juga narasumber bahwa sekarang ini kita sampai pada fase yang sangat mengkhawatirkan dimana keberagaman kebinekaan dan pluralisme itu sampai pada titik persimpangan jalan ke Indonesiaan kita sehingga yang kita lihat bahwa agama itu menjadi komoditas politik menjadi permainan politik dalam pertarungan politik yang saya sebut sebagai Indonesia di era predatory capitalism state negara kapitalis predator negara kapitalis yang kemangsa dimana tidak hanya proses-proses korupsi atau penjarahan social resource atau public resource yang dilakukan tapi agama keyakinan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikomodifikasikan saya pikir ini sangat entang nah disini kita melihat juga bahwa institusi-institusi sosial seperti universitas kalangan intelektual cendekiawan yang selama ini kita harapkan bisa menjaga pilar-pilar civic values pilar-pilar multiculturalisme keberagaman dan pluralisme ternyata ikut juga dalam arus fanatisisme dan bahkan mereka juga merekomendasikan cara-cara komodifikasi agama dalam proses politik kita tahu bahwa dalam setiap proses-proses pilkada yang berlangsung dimana sentimen keberagamaan dimainkan kontribusi dari kalangan-kalangan konsultan ataupun intelektual juga besar sehingga kemudian mendorong provokasi ini hanya bisa misalnya hanya bisa dilakukan dengan cara memainkan kartu agama ini menurut saya sudah sangat memprihatinkan ketika universitas institusi pendidikan itu kemudian hancur kredibilitasnya kalangan intelektual hancur kredibilitasnya karena ternyata mereka tidak tahan dengan godaan material dan godaan power kekuasaan nah disinilah saya masih melihat ada harapan dimana arena seni dan budaya dimana perkembangan film-film nasional akhir-akhir ini mulai dari munculnya film tentang Soekarno Cokro Aminoto Yayi Haji Ahmad Dahlan dan sekarang Gita Cinta mereka masih tetap dunia film pelan-pelan masih mengabarkan dan mengingatkan kita tentang nilai-nilai republik yang sudah ditanamkan oleh para pendiri republik kita nilai-nilai pentingnya solidaritas pentingnya toleransi pluralisme dan keadilan sosial nah disini saya pikir posisi dari film Bitah Cinta itu berada pada barisan kekuatan-kekuatan ataupun entitas-entitas kebudayaan yang masih merawat akal sehat kita nah dari situ kemudian apa esensi yang bisa kita pelajari dari bisa kita temukan dari film ini pertama kalau kita melihat bahwa film-film yang mengabarkan tentang nilai-nilai keadaban film-film yang mengabarkan tentang nilai-nilai masyarakat sipil dan demokrasi serta nilai-nilai republik yang lain kalau kita melihat banyak diantaranya diceritakan melalui narasi tokoh-tokoh besar Soekarno Cokra Minoto Ahmad Dahlan dan lain sebagainya ditampilkan melalui hero ini tetap baik dengan berbagai kelebihan dan kualitasnya ini saya pikir juga harus diapresiasi tapi ada sisi penting dari film ini yang diambil di tengah ruang kosong bagaimana nilai-nilai tersebut itu juga bisa kita problematisir dan kita tampilkan dalam kehidupan keseharian dari ordinary people dari masyarakat biasa dan saya pikir publik orang-orang ya orang-orang biasa di sekitar kita bisa langsung mendapatkan pelajaran dari bagaimana kemudian melihat nilai-nilai tersebut konflik diantara nilai-nilai tersebut yang berlangsung di masyarakat sehari-hari kedua saya pikir yang juga bisa kita elaborasi adalah film ini memberikan wawasan penting tentang hubungan-hubungan multikulturalisme dalam keseharian masyarakat multikulturalisme dalam artian bahwa gini bahwa film Bitasita mengajarkan bahwa setiap keyakinan itu ketika tumbuh dalam ruang masyarakat seperti halnya tumbuh-tumbuhan itu kemudian tumbuh dalam tanah yang subur ini kemudian harus dirawat harus disiangi harus dipelihara oleh kerja-kerja kebudayaan dalam interaksi antara keyakinan dan kebudayaan dimana kemudian kebudayaan bukan sesuatu hal yang harus di-ignoring harus ditiadakan yang atas nama kemudian perintah-perintah dan ajaran agama dianggap sebagai satu hal yang fitah nah saya pikir wawasan multikulturalisme ini bisa kita lihat secara kuat dalam film ini dengan komunikasi-komunikasi yang muncul di dalam film tersebut dan menarik juga sebelum saya melihat film ini saya juga sempat melihat salah satu film yang menarik itu judulnya Silence jadi Silence ini baru muncul kemarin kira-kira minggu kemarin di 21 iya Martin Scorsese itu film yang sangat menurut saya sangat bagus dia menjelaskan banyak hal tentang persoalan keimanan multikulturalisme relasi antara keyakinan dan kebudayaan dimana disitu kemudian disebutkan dalam dialog antara Father Ferreira dan muridnya pada waktu itu bahwa keyakinan kita yang akan disebarkan di tanah Jepang pada waktu itu ini harus juga melihat konteks tanahnya karena disini bukan seperti di Eropa ini bukan tanah ini lumpur artinya apa bahwa konteks toaliasi dan pengenalan terhadap konteks masyarakat menjadi hal yang penting dimana sebuah keyakinan tidak bisa begitu saja kemudian disebarkan dengan cara-cara keras kepala dengan cara-cara mengabaikan yang lain yang berbeda untuk bisa hidup bersama dengan yang lain dan satu hal juga jangan dalam relasi-relasi hubungan-hubungan kemasyarakat kemasyarakatan problemnya kemudian seringkali muncul pada perasaan paling benar sendiri yang itu yang kemudian memunculkan konflik sosial yang saya pikir ada kesamaan film antara Fitah Cinta dan Silence pada titik itu ketiga satu hal lagi juga yang penting yang terkait dengan problem multikulturalisme ini kan Islam tradisional yang digambarkan dalam film itu serta kemudian Islam puritan saya pikir itu pas kalau dikatakan Fitah Cinta sebetulnya kan satu sama lain itu kan sama-sama mengabarkan tentang cinta Islam puritan dengan segala macam keyakinan yang dimilikinya kemudian dia menyatakan kecintaannya terhadap keyakinan melalui kecintaan terhadap teks secara literal sehingga kemudian manifestasinya adalah dengan melakukan pembatasan-pembatasan dengan melakukan penolakan-penolakan terhadap ritual-ritual yang telah membudaya sementara Islam tradisional di sisi yang lain juga menyatakan kecintaannya terhadap Allah SWT dan Rasulullah melalui praktek kebudayaan dan sosialnya nah sama-sama kemudian memahami keyakinannya dalam konteks cinta yang itu kemudian memunculkan konflik ketika tidak ada tidak ada keinginan atau kehendak untuk saling mengenal satu sama lain nah disitulah kemudian yang penting kita pahami sebagai sebuah bentuk relasi yang disebut sebagai pluralisme selama ini pluralisme dimaknai sebagai pemahaman bahwa setiap keyakinan itu sama padahal bukan seperti itu pluralisme dalam aktivitas itu adalah penghormatan terhadap yang berbeda dan adanya engagement adanya keterlibatan untuk mengenal yang berbeda dari situlah kemudian menjadi sebuah pola-pola hubungan-hubungan sosial untuk membangun apa yang disebut sebagai kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara seperti halnya yang diajarkan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno kemudian Bung Hatta dan lain sebagainya nah satu hal juga yang saya pikir juga penting bahwa yang ini ada hubungannya dengan politik kita saat ini pluralisme dan toleransi ketika kemudian diabaikan dan tidak diamalkan ini juga akan membawa implikasi pada praktek-praktek social injustice ketidakadilan sosial dimana salah satu dimensi dari ketidakadilan sosial adalah aspek recognition atau aspek tentang recognize mengakui yang berbeda seperti dalam film ini ada seorang waria orang waria yang kemudian diusir apa ya diusir dari mesjid padahal dia ingin mendapatkan spiritualitas dan bertemu berkomunikasi dengan Tuhannya hanya karena kemudian itu dianggap sebagai sesuatu hal yang terlarang ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan sosial seperti halnya kemudian yang dialami seperti di daerah saya misalnya di Sampang hanya karena keyakinan orang itu berbeda dia menganal sebuah aliran yang minoritas dia harus diusir dari rumahnya sampai saat ini tidak ada kejelasan juga kemudian tempat-tempat lain hanya karena pilihan politik kemudian sampai tidak disolatin itu sudah tidak adil gitu kan nah itu bisa terjadi kenapa? demikian karena adanya fanatisisme fanatisisme yang merasa bahwa keyakinan yang benar hanyalah seperti ini dan yang lain harus mengikuti apa yang kita yakini cuma kemudian yang menurut saya juga menarik dalam film ini adalah seperti diutamakan bahwa film ini tidak melihat secara hitam putih bahkan juga membongkar stereotyping stereotyping yang saat ini muncul bukan hanya stereotyping bahwa kelompok tradisionalis itu gak bisa bersikap modern tapi di siang lain juga stereotyping bahwa kaum puritan itu pasti teroris ya gak seperti itu juga nah disinilah saya melihat bahwa film ini berusaha untuk bersikap adil terhadap kenyataan dan realitas yang saya pikir juga sikap seperti itu yang juga penting untuk ditanamkan bahwa bagaimana kita mengenal secara fair tiap-tiap kelompok satu sama lain dan tidak tidak terjebak dalam stigma-stigma yang bermasalah stigma yang bermasalah misalnya ketika melihat konflik pertarungan politik ini dalam dinggai kultural oh ini adalah Indonesia lawan Arab ini adalah persoalan ekspansi Arab dalam keindonesiaan saya pikir itu juga bentuk-bentuk stereotyping yang harus dilawan juga untuk menegakkan keberagaman kita atau misalnya bentuk-bentuk lain bahkan misalnya pada aliran yang dalam perjalanan historisnya paling ekstrim sekalipun seperti wahabi misalnya kita juga harus bersikap adil terhadap mereka seperti halnya juga kemudian ketika kita ingin menegakkan pluralisme dan kebindekaan di Indonesia maka sikap keadilan terhadap setiap kalangan itu menjadi hal yang harus kita coba tekankan menjadi disiplin setidaknya pada diri kita sendiri nah kemudian apa yang bisa kita lihat apa yang kita bisa pelajari dan apa sumbangan penting dari film ini terhadap persoalan politik yang tengah kita hadapi sekarang bahwa pertama dalam konteks hubungan-hubungan yang berlangsung di tingkat masyarakat hubungan kalau misalnya sekarang ini muncul antara para lovers dan haters mulai dari 2014 sampai sekarang maka kemudian yang penting itu adalah bagaimana kita mencoba untuk berkomunikasi mencoba untuk berdialog mencoba untuk membangun rasa solidaritas satu sama lain jadi seperti ini saya mengambil pelajaran ketika tahun lalu saya sempat sebulan ke Amerika Serikat dan saya mengambil pelajaran bagaimana kemudian Hillary Clinton bisa kalah oleh seorang populis seperti populis konservatif yang menekankan pada anti-imigran anti-muslim anti-orang-orang yang berbeda itu bisa menang persoalannya pertama karena kalangan-kalangan yang menyatakan diri sebagai penganut kaum demokrat yang membela nilai-nilai keberadaban kaum liberal ternyata mereka kemudian menyebarkan pandangan-pandangan pluralisme dan toleransi itu dengan mencemooh dengan cara-cara yang sebetulnya dalam ekspresinya itu juga bisa dikatakan fundamentalis radikal dalam kondisi konteks sosial ketika krisis ekonomi politik sedang berlangsung di Amerika Serikat dimana kemudian mereka yang menjadi pendukung tokoh-tokoh elit politik seperti Donald Trump itu kemudian mereka itu terpukau dengan pandangan-pandangan politik anti-imigran anti-muslim anti-ini dalam kondisi keterjepitan ekonomi mereka tidak memiliki kemudian pegangan yang membuat mereka kemudian memilih satu-satunya pilihan yang mungkin adalah itu dalam kondisi seperti itu didorong oleh tekanan-tekanan dan baliing dari kelompok-kelompok yang kalang-kalangan educated people middle class yang merasa paling paham tentang demokrasi yang terjadi adalah ketegangan-ketegangan yang tidak pernah berhenti hal yang sama itu saya pikir itu juga berlangsung di Indonesia sekarang kita melihat bahwa pertarungan politik yang muncul itu seringkali menampilkan di sosial media provokasi-provokasi yang tidak perlu bagaimana kemudian pertarungan-pertarungan itu didorong melalui baliing-baliing yang justru mengeraskan sikap-sikap fundamentalis dan fanatisisme nah disinilah saya pikir film Bitah Cinta ini bisa memberikan masukan yang penting untuk membangun dan mencairkan sekat-sekat pertarungan-pertarungan ataupun ketegangan-ketegangan sosial yang muncul dari berbagai banyak faktor-faktor sosial politik yang ada sekarang demikian Mas Ari terima kasih luar biasa Namah Naga tadi ada tiga hal yang dibicarakan bagaimana dari kompusi terakhir sebenarnya film Bitah Cinta ini bisa memberikan banyak hal untuk kita soal bagaimana mencairkan ketegangan menghargai keberagaman bukan untuk kemudian menganggap keberagaman pada itu adalah memegang kebenaran secara absolut tapi bagaimana kita bisa hidup bersama dan sangat menghargai ini lebih kayak sebenarnya itu ada konteks keadilan bagaimana kebersamaan kita itu tetap hidup tetap berlangsung dalam apa namanya dinamika lihat pada paparan jumat kali ini saya sangat tertarik dengan pemaparan atau bedah tentang film Bitah Cinta saya pikir ini sesuatu kerja dari sini yang luar biasa dimana ingin mengembalikan pada kultur yang asli bangsa Indonesia kemudian perbedaan-perbedaan dipuat semua disini kalau saya boleh berpikiran lain sebetulnya kenapa hal ini kondisi seperti ini bisa terjadi di Indonesia ini kalau saya boleh berpikir mengotarkan berdapat saya ini ada satu grand skenario sebetulnya sebetulnya ini kenapa kok film asing terus pengen penetrasi ke Indonesia karena Indonesia adalah market satu penduduknya yang luar biasa kemudian cara mereka apa untuk memasukkan ke Indonesia itu karena melihat bahwa maaf di Indonesia itu kan masyarakatnya adalah masyarakat baguyuban atau sun politikon sehingga sangat mudah tersentuh atau sangat mudah ter semingguh manakala ada perbedaan yang secara ekstrim nah caranya mereka adalah mencuci mencuci dengan secara bertahap semenjak lama semenjak kalung diada saya semenjak tahun 71 dimana pada waktu itu saya klas 3 masih mendapat pelajaran budi pekerti kemudian mulai klas 4 sudah gak ada ini selama berapa puluh tahun akhirnya sekarang seperti ini mereka sengaja memasukkan karena meminginkan membuat market di Indonesia sehingga membunuh seluruh karya-karya anak bangsa karena dasar negara kita Pancasila itu sangat berbahaya buat mereka sehingga mereka masuk melalui kaum-kaum yang takut kalah orang yang popi ada satu kelompok yang takut bersaing mereka apa namanya memberikan masukan yang salah dengan tujuan adalah bisnis akhirnya terakhir akhirnya ngomong bahwa para tolorer ini saya sebut tolor karena karena mereka mempunyai ilmu yang setengah-setengah sehingga mereka dibenturkan dengan pengatuan yang tidak tinggi itu untuk jangan sampai pengetahuan mereka tentang keyakinan itu tersinggung sebenarnya kalau mereka orang-orang yang punya pendidikan yang agak luas saya kira gak seperti itu ini memang sengaja keren singenario akhirnya apa terjadilah hal seperti seperti sekarang ini kemudian ada terjadi satu kepenjian antar kelompok dan sebagainya ini adalah akibat yang sudah lama sepertinya sudah direncanakan oleh pihak asing untuk masuk Indonesia seperti pembunuhan terhadap sebuah karya seni itu yang kita karya Indonesia susah masuk di sinema-sinema itu memang sudah direncanakan mereka sengaja masuk melalui para oportunis tadi yang kapitalis tadi untuk dengan alasan bahwa ini kurang menarik dan sebagainya kurang kurang menjadi perhatian berikut menjadi saya membandingkan bedah cinta ini dengan film lama Amasing Chris Amasing Chris itu ada dua yang pertama laku yang kedua film nah dalam kontek film Amasing Chris ini luar biasa juga dia memperjuangkan nilai-nilai anti perbudakan ini seorang apa anggota parlemen Inggris sendirian dia menentang undang-undang perbudakan anti perbudakan padahal pada saat itu Inggris yang diceritakan negara Kristiani tetapi dia melakukan eksploitasi terhadap perbudakan karena mendapat keuntungan yang luar biasa dari politik perbudakan itu dan ini ditentang tapi akhirnya memang berhasil nah dalam kontek bedah cinta ada nilai-nilai yang diperjuangkan terhadap tatanan yang memang menimbulkan konflik ini menarik karena ada konflik dan ada nilai-nilai yang diperjuangkan nah dalam kontek keindonesiaan sekarang ini terutama untuk Mas Angga ini yang doktor ini teman saya dulu teman diskusi teman ngopi jadi kalau kita melihat Indonesia konflik itu memang sudah laten yang selalu terjadi karena ini bagian dari antitesenya pluralisme di setiap masyarakat yang pluralis itu selalu ada konflik kita melihat ada tiga era era order lama era order baru era reformasi era order lama konflik yang muncul dan dominan itu antar ideologi entah itu nasionalis islam maupun komunisme dan itu puncaknya tahun 65 tragedi berdarah tahun 65 itu puncak dari konflik segitiga Soekarno PKI dan angkatan darat di bawah juga ada konflik itu order lama kemudian order baru di dalam order baru juga ada konflik antara priayi abangan santri kalau kita pakai gis dan itu juga gak bisa dilangin kemudian dalam konteks masyarakat itu ada konflik yang kaitan dengan syarah antara pri dan non-pri oleh sebab itu kalau waktu itu demo muncul seringkali rumah ini ditulis ini rumah pribumi supaya tidak dijarah maksudnya itu order baru lah era sekarang ini konfliknya ditarik ke agama tadi sudah disebutkan bisa islam dengan islam islam dengan non-islam nah ini menariknya bahwa Indonesia yang pluralis tadi itu selalu muncul konflik sehingga konflik itu sudah menjadi bahaya laten yang setiap kali muncul dalam bentuk baru mohon tanggapan terima kasih mas Angga sudah mengancam jangan tusuk ahok katanya dibilang gitu nanti KJP dipotong gitu dan itu ada ini mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak ini sangat jahat sekali dan ini anak-anak saya tidak tahu apa bagaimana perkembangan sekolah SD, SD, IT itu terasa betul bahwa akhirnya mereka mengeksklusifkan diri sebagai kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda kebetulan ada sinias disini dan penulis skenario dengan Mas Ben ataupun Mas Rony sebagai ya tentunya dua orang ini tentunya bisa terbang bersamalah dan saya bagaimana tadi ada satu cerita diantara ngobrol kita tadi diantara film kalau kita nonton film dulu ada pesan dari pemerintah ataupun apa tentang bagaimana kebersihan bagaimana membuang sampah itu jadi sebelum film dimulai dulu ada trailer yang seperti itu kan nah itu bagaimana kalau diisi dengan keberagaman beragama misalnya tentang anak-anak dulu saya masih ingat masih kecil itu kalau kita ada rumah orang Kristen bernatal kita rame-rame datang ke rumah itu malah saya dulu bikin kelompok vocal group kita menyanyikan lagu natal di gereja itu vocal group kita gitu Islam ya kan ya kita menyanyikan lagu-lagu natal ya kita sumbang sila dan keberagaman itu sangat terasa itu masih di tahun 70-an masih terasa maksudnya kita masih hadir diantara orang Islam diantara orang Kristen orang Kristen diantara orang Islam itu masih tidak ada satu perbedaan kalau sekarang itu menjadi olok-olok kita gak usah berbicara yang untuk orang besar yang sudah bisa berpikir atau punya pendidikan tinggi ini anak-anak kecil umur 5-7 tahun sudah ada cerita tentang penista agama perbedaan sudah menajam di anak-anak bagaimana para sinias ini ataupun apa membuat satu film tentang keberagaman dan itu akan ditonton oleh seluruh anak Indonesia bagaimana dari kelompok misalnya orang Kristen itu dalam mungkin kehidupannya sangat sulit dan orang Islam saling bagaimana kita bisa membantu supaya bisa membayar sekolah ataupun apa atau membelikan sepatu karena sepatu si anak ini rusak mungkin itu satu film-film yang menyentuh bagaimana sekarang kita harus berbuat sesuatu untuk anak anak adalah bagian dari generasi bangsa masa depan karena anak-anak sudah banyak sekali pikiran dan pendapatnya sudah semacam diracunin gitu dengan perbedaan gitu dan ada satu pernah satu keinginan saya bagaimana membuat TK kebangsaan dimana semua dinding itu tidak ada gambar anak-anak tapi proklamator ini seorang pendiri bangsa tokoh-tokoh budi utomo dan saat berdoa bersama itu berdoa Islam berdoa orang Kristen mendengarkan juga orang Buddha gantian habis itu orang Kristen berdoa orang Buddha berdoa jadi mereka oh begitu ya orang Kristen berdoanya orang Kristen oh ternyata orang Buddha seperti itu ya berdoanya serasa itu bagaimana mungkin diantara kita ada yang bisa apa apa mewujudkanlah rencana-rencana tadi terutama bikin film anak-anak saya gak tahu sosialisasinya seperti apa tapi kira-kira pokok masalahnya itu kita semua prihatin dengan masalah anak-anak ya kan ya dengan pikiran-pikiran yang sudah sudah ada perbedaan jangan jangan ke situ ada anjing kafir cucu saya punya anjing padahal pintar ngaji jangan deket-deket AB gak mau sekolah setengah bulan itu jangan deket AB AB itu haram AB itu kafir katanya yang dia bilang begitu itu cucu saya mau ke sekolah itu pakai nangis dulu gitu karena kita punya anjing satu yang suka diajak lari karena rumah kita di kampung itu halamannya cukup luas jadi karena anaknya cucu saya cuma satu jadi mungkin memang kita butuh anjing gitu loh ya tapi masyarakat sekitar sekolah anak-sekolah anak kecil itu kalau satu ngatain satu kelas ngatain jadinya mereka berkelompok untuk menyerbu gitu loh menyerbu ya kan ya jadi anak cucu saya merasa sendirian betul ya kan ya sendirian betul dan takut pergi ke sekolah jangan deket-deket HB HB haram HB kafir katanya gitu itu memang sangat menginginkan tapi cobalah para sinias mungkin punya jalan keluar yang baik seperti membuat satu thriller film-film setiap akan diputarkan itu adalah bagian keberagaman terutama tokoh-tokohnya mungkin sebaiknya anak-anak gitu ya kan ya bagaimana anak-anak sudah dari kecil berempati dengan keberagaman dua sampai tiga kali tapi selama ini terus terang lebih banyak nonton film dari ya dari luar karena apa ada persepsi bahwa film kita itu apa dari ini sih selo dalam arti kita diajari untuk marah tapi tidak cukup ada reason kenapa marah jadi tidak diajari memamah biar cuma oh marah ini ini jadi sangat sangat special jadi ketika tadi mendengar penuturan ini saya jadi merasa rugi sudah keliwat karena apa pernah saya juga ketika bilang film ini bagus kemudian lihat ternyata itu memang sangat bagus kita itu banyak hal yang bagus tapi terliwatkan terus saya tadi pikir kenapa mungkin seperti ini jadi ada banyak teman-teman yang punya persepsi sama seperti saya film kita itu seperti yang senyata itu apa cuma easy watching gampang menggulah nangis-nangis dan gak ada reason tapi begitu sebenarnya dikasih sebelum ada premiere atau apa itu dilunjukkan buku atau apa penggalian yang sangat dalam sampai ke sana tadi dikasih dulu konsumsi itu untuk kita baca saya yakin pasti banyak yang akan bergugah untuk nonton jadi tahu reasonnya bahwa ini suatu kalian yang dalam sudah dikemulah bahasa misalnya apa ya sudah dikernak sudah banyak dikernak terus kemudian dibahasakan dengan sangat sederhana itu kan yang kita cari tapi karena kita lihatnya sudah ah ini pasti sederhana dikasih dulu jadi diskusi dulu belum filmnya iya harus betul betul seperti tadi ya film misalnya apa namanya galiannya galiannya itu luar biasa karena kita memang kalau itu real problem jadi sana kalau sampai di sana atau misalnya itu masalah dikernak pasti 1, 2, 3 tahun lagi sampai akan di sini seperti yang seperti silence misalnya saya sudah baca duluan itu tentang apa bagaimana kemudian pulur Jepang itu dengan masa-masa itu bagaimana kemudian tradiksi watak-watak samurai masih kemudian segala macam halnya kemisian masuk ke sana seperti apa beratnya segala macam pergulatannya itu kan ada komplikasi yang yang ketika kita baca sedikit itu akan semakin apa ya semakin dalam oh ternyata nggak sampai di sini jadi untuk bisa mendapatkan satu konteks yang kepal tadi itu sudah bekal ayo kita nonton itu sudah mantep lupa popcorn itu pasti terima kasih saya bacakan saja mirip-mirip ini yang pertama dari Randi Rindu Reni wah walak-waleing jaman ini yang politisi pada main drama jualan agama dan lain-lain eh yang orang film malah nggak tega lihat politisisi agama sampai berani ambil risiko filmnya kurang ngepop atau bahkan dihujat nggak ada konflik batin dalam prosesnya mas nah ini pertanyaan buat apa teman-teman dari BC yang kedua dari Fauzan Ramon selamat hari film nasional bung semoga menjadi tuan rumah yang baik amin ketiga dari Arek Jombang Arek Jombang ke Mas Angga wah ini teman sekampung mengapa kita harus adil dengan wahabi atau radikal jelas-jelas mereka mengancam kebangsaan kita mereka menggunakan ruang keberagaman tapi justru mengancam keberagaman itu sendiri yang keempat dari Butoh Randu Butoh Randu Wentu penasaran saja sih Pak Ben Pak Mas Ben kalau misalnya harus membuat film dan menghadirkan karakter dari sosok pemimpin bangsa untuk menyampaikan pesan-pesatuan dalam keberagaman yang kuat kira-kira tokoh siapa yang paling manjur dan akan digugu atau didengarkan Gus Dur Pak Karno Pak Harto atau siapa wah ini pertanyaan agak jahil apa namanya mengkontes Pak Harto dengan Gus Dur dan Pak Karno ini pertanyaannya nakal oke mungkin dari tiga pertanyaan sebelumnya pertanyaannya sama bagaimana dari keragaman dan keagamaan jadi yang intinya sebenarnya kita prihatin kondisi hari ini bahwa berbeda itu bid'ah kan sebenarnya itu pesan kita monggo mas dari mas angga pertama tadi soal ancaman asing itu mungkin ya mas ancaman asing terus kemudian di era kapitalisme yang kemudian bisa menggerogoti bisa menghancurkan kalau saya mungkin punya pandangan agak berbeda dalam artian bukan ancaman asing yang harus kita takutkan dalam konteks era global sekarang tapi kedaulatan kita sebagai bangsa tapi saya punya perspektif yang berbeda dalam artian gini tekanan bahwa kita harus mandiri secara ekonomi berdikari secara politik dan punya kepribadian dalam kebudayaan itu yang bisa membuat bangsa kita tetap eksis di era global dan saya pikir itu yang harus tekanan artinya ketika kita sudah bisa menekankan pada poin-poin tiga hal penting dalam terisakti itu maka kita yakin kita tidak akan bisa kita tidak akan mudah untuk kalah atau tergulung dalam proses-proses globalisasi saya lihat begini aja bahwa ternyata di banyak tempat di negara-negara berkembang kalau kita melihat misalnya ke Korea Selatan atau misalnya ke Iran atau di negara-negara yang lain mereka tetap bisa eksis di tengah gempuran produk-produk kebudayaan dan bisa menampilkan ciri khasnya mengenalkan kepada yang lain kenapa demikian karena memang ada peran dan kontribusi negara untuk memahami bahwa kebudayaan itu adalah wilayah sovereignty kedaulatan dan wilayah yang harus dijaga kita bisa kemudian bisa percaya diri untuk berkenalan untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam ruang-ruang sosial terbuka di era global kalau kita paham diri kita siapa dan itu yang bisa kita tampilkan dalam proses-proses berbudaya melalui film salah satunya demikian artinya yang harus didiskusikan sekarang adalah bahwa saat ini sudah muncul banyak film-film yang berkualitas yang mengedepankan dimana kemudian nilai-nilai keadaban nilai-nilai integritas itu ditampilkan tidak sebagai sebuah beban doktriner tapi sebagai buah proses dialog nah saya pikir ini adalah sebuah kontribusi penting dan positif dan bagaimana kita melihat mengajak lah kalau tidak mengajak agar kemudian negara peduli terhadap aset-aset sosial capital dari produk-produk seni ini untuk menjaga apa ya ruang-ruang komunikasi kita sebagai sebuah bangsa dan juga kemudian bagaimana bagian dari cara kita berkomunikasi dengan negara-negara yang lain nah itu saya pikir kalau pertanyaannya dari mas seperti itu jawaban saya bahwa tekanan pada pemahaman tentang kebudayaan sebagai pribadian kita yang tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan dan rasa percaya diri kita untuk berkomunikasi dengan bangsa yang lain di era globalisasi nah kedua tentang mas Wan ini mas Wan ini guru saya dulu jaman saya dan 2003 nyantri 2003 saya saya digembeleng nulis sama mas Wan jadi kalau tanyakan enggak gimana bulan ini sudah nulis artikel belum gitu ditanyain gitu nulis langsung nah jadi iya mas memang kalau saya lihat gini bahwa konflik ini memang jadi sebuah hal yang laten di Indonesia memang dan itu terus berlangsung sampai sekarang nah tapi saya melihat bahwa konflik ini memang tidak bisa dilepaskan dari problem ekonomi politik sehingga kemudian riset yang penting menurut saya dalam konteks problem persoalan kebindekaan pluralisme sekarang adalah bagaimana kita melakukan riset tentang ekonomi politik intoleransi dibalik persoalan-persoalan intoleransi dibalik persoalan-persoalan konflik antar agama bagaimana relasi-relasi ekonomi politiknya bagaimana kemudian aliansi-aliansi kekuatan-kuatan elit bisnis politik mengambil keuntungan dari proses itu bagaimana misalnya pengusiran terhadap keluarga CIA di sampang itu tidak bisa dilepaskan dari relasi transaksi elektoral yang berlangsung di Jawa Timur bagaimana kemudian pertarungan yang berlangsung yang mengedepankan isu soal agama di Jakarta itu adalah bagian dari pertarungan kekuatan oligarki di tingkat nasional untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kemakmuran nah disinilah saya pikir itu yang menjadi persoalan karena apa apa yang berlangsung di Indonesia saat ini adalah bagian juga tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang berlangsung di tingkat global dan apa yang berlangsung di Indonesia memberikan nuansa terhadap perubahan-perubahan sosial politik yang berlangsung di tingkat global di tingkat global kita sekarang sedang melihat terjadinya pasang naik kelompok-kelompok konservatisme the right wing sayap-sayap kanan yang sebetulnya isu-isunya mirip bahkan di negara-negara yang demokrasi dalam kondisi krisis dimana banyak hal yang mirip sekitar 50% 49-50% kapital di Indonesia dikuasai 1% orang-orang terkaya seperti hal yang terjadi di Amerika Serikat seperti hal yang terjadi di negara-negara Eropa apa yang kemudian muncul terjadi problem-problem krisis ini memunculkan sentimen-sentimen kecemasan sosial kecemasan sosial itu dialami melalui persepsi-persepsi yang berbeda di tiap-tiap kelompok-kelompok sosial yang ada di kalangan-kalangan di Amerika Serikat ataupun di Eropa misalnya kelompok-kelompok kelas menengah white working class itu mengalami proses pemiskinan sosial dan mereka kaget loh sekarang ternyata saya ini jadi orang miskin sama kayak orang-orang kulit berwarna sama kayak orang-orang imigran yang dulu kami merasa lebih daripada yang lain gitu kan ini juga kemudian yang berlangsung juga di Indonesia yang saya lihat apa yang berlangsung dalam skala global ini ini sebetulnya adalah terjadinya fobia imigran dan minoriti kalau di Eropa dan di Amerika Serikat kelompok-kelompok muslim yang menjadikan minggitan dan kemudian dianggap sebagai pengganggu dan pengacau suasana dianggap kelompok-kelompok muslim ini sebagai kalangan-kalangan yang tidak bisa beradaptasi dengan kemoderna dan budaya barat tapi di Indonesia subyek yang dijadikan sebagai target itu berbeda tapi sama-sama sebetulnya ini adalah ekspresi dari politik dalam kondisi kecemasan kondisi ketidakadilan sosial dan pada saat jawaban-jawaban rasional dari kelompok liberal ataupun kelompok sosial demokrasi tidak bisa memberikan pandangan perspektif yang koheren tentang persoalan yang ada sekarang dan mengkonsolidasikan kekuatan politik untuk melampaui krisis maka yang muncul adalah sentimen-sentimen kebencian dan fanatisisme sebagai jawaban yang dianggap bisa memberikan rasa aman terhadap kondisi tersebut ini sebetulnya latin juga dalam konteks global kalau tahun 30-an Bung Karno itu mengutarakan sebagai efek dari kapitalisme yang menurun maka muncullah kekuatan fasisme seperti halnya sekarang ketika terjadinya krisis kapitalisme maka muncul juga kekuatan populisme kanan yang mana populisme kanan ini kemudian dimanipulasi dan dimodifikasi oleh kelompok-kelompok oligarki sementara kalangan-kalangan intelektual yang dalam reputasi sebelumnya kita tahu banyak diantaranya bicara tentang nilai-nilai keadaban civic values dan pluralisme karena mereka tersandar oleh kepentingan-kepentingan kekuatan oligarki di dalamnya mereka mau tidak mau membenarkan provokasi berdasarkan kebencian itu atau bahkan juga ikut memberikan dorongan dan provokasi kepada elit tersebut gunakan agama kalau memenang dalam politik elektoral nah saya pikir ini adalah kebangkrutan kalangan intelektual dan kalangan elit politik yang saya berharap bahwa kreativitas-kreativitas seni kreativitas-kreativitas yang muncul dalam ruang film bisa memberikan fondasi dan pilar-pilar moral untuk menegakkan kembali nilainil tersebut selanjutnya soal ruang edukasi lembaga pendidikan yang eksklusif ya saya juga melihat hal-hal seperti itu ada kecemasan-kecemasan bahwa kalau saya dulu dari SD SMP SMA itu biasa juga bergaul sama orang-orang yang berbeda agama bahkan keluarga saya nenek saya sendiri juga berbeda agama dengan saya yang artinya tidak ada masalah kalau pada saat pada waktu dulu sejarah hidup dari anak-anak angkatan 90-an biasanya pada saat kuliah baru menemukan wah ini ya ini Islam ini Kristen kita punya jalur perjuangan politik yang berbeda bahkan politik itu baru kita kenal pada itu yang berbeda dengan kelompok yang lain ini sekarang ini dari SD sudah seperti itu nah sangat mengerikan dari SD sudah diinternalisasi oleh persepsi perspektif perspektif kebencian nah ini ada yang menarik saya sempat membaca bukunya ekonom Amartya Sen dia menulis tentang identity and violence perspektifnya menarik mungkin agak apa ya bisa kemudian mungkin agak agak keras tapi dia dia pada waktu itu mengkritik kebijakan pemerintah Inggris yang memberikan subsidi terhadap sekolah-sekolah agama di Inggris dia bilang negara gak perlu menurut subsidi seperti itu karena apa kemudian karena pendidikan yang berdasarkan berbasis agama dalam perspektif ini berbasis mata-mata pada pengedepanan identitas agama ini kemudian akan memunculkan pengerasan-pengerasan ketika tidak dibarengi oleh persentuhan dengan identitas dan komunikasi sosial yang lain nah saya gak gak 100% setuju dengan perspektif Amartya Sen ini tapi saya pikirkan kalau dalam konteks Indonesia kira-kira penting ya kalau misalnya mendikbud ada kebijakan ini sekolah Kristen sekolah Islam diharuskan sebulan sekali mereka bertemu atau pindah yang Kristen seminggu sekolah di tempatnya Islam yang Islam juga demikian jadi ada pembelajaran yang orang-orang Islam misalnya ketika masuk sekolah Kristen oh ini ya kalau bersentuhan berkomunikasi sama teman-teman yang beda agama sama saya gurunya itu juga gak sembarangan ketika dia ngajar oh ini saya ngajar bukannya orang Islam nih atau bukannya orang Kristen ada juga murid dari yang lain saya setiap tahun bikin acara logis bersama di Jawa dari yayasan apa namanya Vincentius juga dari yayasan Islam dan wilayah setempat saya gabung dan waktu saya berbicara kita menghormati parah-parah atau kenapa kita gabung ini dari Kristen dari Katolik dari Islam dan masyarakat sekitar saya selalu lakukan itu setiap tahun yang saya mau tekankan adalah bahwa kalau dalam komunikasi-komunikasi masyarakat kita hanya mengedepankan satu aspek identitas atau agama maka yang akan terjadi seperti ini artinya bahwa kita ini bermasyarakat kita bisa bertemu meskipun gak bertemu pada satu aspek satu identitas kita bisa bertemu dengan yang lain contohnya misalnya saya misalnya sama Aswan selalu happy meskipun saya misalnya agamanya beda tapi saya suka baca sama-sama suka nonton film artinya cara ada banyak cara menikmati kehidupan kita daripada kemudian hanya bersikeras pada satu aspek identitas keberagamaan orang itu memiliki banyak dimensi dan banyak sisi maka bersilat rohing dengan yang lain itu kemudian gunakan aspek-aspek sosial capital yang lain yang membuat kita bisa berdekatan satu sama lain ini saya contoh satu kasus misalnya gini ketika saya dialog sama kelompok-kelompok fundamentalis kasusnya lebih ekstrim bukan soal agama ada satu dosen saya misalnya itu dia adalah penganut LGBT transgender saya ngomong sama fundamentalis gini oke lah kamu tuh gak setuju sama dia gak sepakat sama orientasi seksual tapi coba kamu lihat kita kan sama-sama sama-sama sesuai dia commitmentnya dia sama perkuliahan apa yang diajarkan kepada kita bagaimana integritas moralnya dengan dengan orang-orang kampus atau berhadapan dengan pihak kekuasaan yang yang kemudian yang menindas itu harus kita respect apakah hanya karena satu dimensi dia adalah seorang itu yang tidak kamu sepakati kemudian kamu generalisir kamu nilai orang ini negatif semua itu gak fair sama kehidupan demikian juga saya mau menjawab kenapa kok wahabi harus adil ya sama juga keyakinan ini problem keyakinan agama itu bukan agama atau alirannya sebetulnya yang total salah tapi interaksi dia dalam konteks sosial konteks sosial dan ekonomi problem konteks sosial ekonomi politiknya kemudian memunculkan model-model ekspresi-ekspresi politik yang berbeda dalam satu sisi misalnya kita juga harus adil melihat wahabi pada tahun sekitar 79 kalau gak salah 79 misalnya Raja Faisal yang tinggal Faisal Raja Faisal sangat-sangat progresif dia gak mau kemudian negaranya dibuat mainan sama negara-negara kolonialis yaudah saya naikin aja minyak saya akhirnya apa itu seluruh tatanan bangkrut semua Amerika dan Eropa nah itu ada selalu ada kekecualian atau hal-hal angemalik dibalik persepsi-persepsi kita yang seringkali stereotyping yang dalam bahasa bukan bahasa politik tapi ada hubungan politik itu ditunjukkan dalam film itu gak semuanya puritan itu teroris kan kayak gitu nah disitulah kemudian pentingnya bersikap adil terhadap yang lain bahkan terhadap kelompok yang kita sama sekali sangat tidak bersepaka dalam ideologi ataupun paham-paham keberagamannya sekalipun saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Masa enggak kita sekarang ke Pak Roni dulu mau ngobat sekarang udah dulu sudah semangat ya saya kira ada pepatah tak kenal makata sayang jadi menurut saya intoleransi ataupun apapun itu terjadi karena kita tidak mengenal dengan baik nah karena itu exposure kayak seperti katakan tadi dan sebagainya itu sangat bagus saya sendiri beruntung karena kecil itu saya dibesarkan dengan cara Kristen dibawa ke gereja oleh ibu saya dan sebagainya tapi di sekolah pelajaran agamnya agama Buddha dan kalau saya temenin ibu saya ke pasar ibu saya ke bagian dalam yang kotor becek dan sebagainya gitu saya nunggunya di kiosk kecil itu yang menjual tasbe dan buku-buku Islam gitu ya nah kemudian jadi saya gak punya uang untuk beli gitu kan tapi saya pura-pura diem tapi membalik bukunya gitu ada komik-komik komik-komik Islam dan saya baca disitu kan oh Shiratol Mustakin jadi saya terus dan itu gak tidak sadar saya tidak sadar bahwa saya sedang terpapar dengan banyak banyak agama banyak haliran dan sebagainya sehingga membuat saya setelah dewasa saya merasa sikap saya sangat toleran terhadap semua hal jadi saya tidak menganggap agama sebagai suatu hal yang harus harus di di apa namanya diikuti mati-matian dan sebagainya tapi lebih kepada bisa menerima apapun dan sebagainya nah kemudian memang pada waktu saya sampai dengan saya awal kejuh puluhan saya rasa masih ada itu pelajaran budi pekerti dan kemudian saya mempunyai kesan waktu itu sering mendengar bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat ramah tamah suka menolong jadi kalau ada orang asing nanya alamat atau tempat itu bukan hanya ditunjukin tapi dianterin nah itu menurut saya suatu hal yang sangat positif dan memang sudah mulai kehilangan kita sana ya nah saya mau me-refer kepada seorang sinias Malaysia namanya Yasmin Ahmad Yasmin Ahmad beliau itu transgender dan tapi sudah meninggal karya film besarnya film panjangnya ada 6 tetapi yang menarik adalah sebenarnya sehari-hari dia bekerja di biro iklan terus kemudian tapi bosnya sangat mengerti sehingga setiap tahun dia diberi cuti cukup panjang 2-3 minggu untuk pergi ke Ipoh dan sebagainya karena lebih murah dan dia membuat film disana film panjangnya gitu ya jadi dan karena memang gak punya uang dia bikin film itu hanya untuk menyenangkan orang tuanya memutar film untuk orang tuanya cerita tentang diri dia kemudian pemainnya itu-itu juga kadang-kadang supirnya diajak main sebagainya gitu supaya murah dan tapi yang menarik adalah bahwa di sela-sela waktunya sebagai bekerja di biro iklan dia membuat beberapa iklan pesanan dari pemerintah Malaysia atau Petronas atau apa iklan pendek yang justru menceritakan banyak hal mengenai keberagaman jadi Malaysia kita tahu ada India ada Melayu ada Cina gitu ya dan itu dieksplor dengan dari sudut pandang anak-anak misalnya di anak-anak itu tidak ada urusan bahwa yang ini Cina yang ini Melayu dan sebagainya kadang-kadang siapa teman baik kamu itu tidak dan nyata sipit dan sebagainya gitu ya terus kemudian dan hal-hal itu membuat membuat kita lebih tersentuh bahwa itu kejujuran kejujuran anak-anak jadi bisa dicari di Youtube itu Yasmin Ahmad nah itu yang saya mau kemudian kalau dibilang bahwa memang dulu ada film-film pendek yang diputar sebelum film panjang biasanya berisi sebuah macam kayak penerangan dari pemerintah gitu ya untuk disebarkan dan sebagainya tapi harus diingat pada saat itu kita belum punya TV atau baru punya TV sehingga itu adalah alat yang dianggap paling efisien karena semua orang pengen nonton film butuh hiburan pengen nonton film nah tetapi sekarang sebenarnya media TV udah lebih jauh efektif daripada film karena penonton film sedikit sekali penonton TV jauh lebih banyak jadi saya banyak main di film bukan di TV dan kadang-kadang kita syuting dengan pemain-pemain muda yang saya gak pernah kenal tapi begitu di lokasi syuting wah semua orang berbut mau foto dengan mereka ternyata mereka adalah pernah muncul di TV jadi sangat efektif menurut saya nah mengenai film-film Indonesia ya saya bisa mengerti karena bahwa kalau kita lihat kita bandingkan film Indonesia dengan film Hollywood itu gak bisa apple to apple gitu karena apa? karena misalnya biayanya besar perbedaan biayanya jadi kita tuh kayak cuma 100 ribu dolar gitu ya kita udah bisa bikin film 100-200 ribu dolar sedangkan mereka paling sedikit 30 juta dolar nah saya pernah ditanya sama satu produser asing berapa film Indonesia yang paling paling mahal lah waktu itu saya bilang 1 juta dolar terus dia ketawa dia bilang di Hollywood bayar sutradaranya aja gak cukup nah jadi apa namanya ketidakadilan itu tuh kita harus balik nantinya maksudnya dibilang gini kalau wine problem Indonesia payah nih ya tentu aja kita cuma budgetnya segitu ya kan cuma 100 ribu dolar atau 1 juta dolar deh sekarang saya balik saya bilang pembuat film Hollywood dikasih uang 1 juta dolar kagak jadi apa-apa kita jadi film gitu kan masih lebih hebat orang Indonesia dan satu hal lagi yang saya sebenarnya kurang setuju dengan saat ini adalah bahwa struktur harga bioskop tiket bioskop jadi apa yang terjadi sekarang adalah pada waktu kita datang ke bioskop kita melihat ada film Hollywood yang dibuat dengan belasan atau puluhan juta dolar gitu dengan CGI yang luar biasa dengan film Indonesia yang ala kadarnya dan harganya sama tiketnya itu sama seperti kita masuk ke showroom terus ada Ferrari dan disini ada Avanza harganya sama terus kita mau pilih yang mana gitu biasanya gak bisa salahkan kalau semua orang pilih Ferrari sama-sama 100 juta harganya gitu ya nah jadi itu yang menurut saya seharusnya ada perbedaan tetapi bayangan saya gitu ya bahwa film Hollywood itu seharusnya 100 sampai 120 ribu kira-kira 566 dolar standar dunia gitu kan nah film Indonesia sendiri itu harusnya bervariasi dari 30 sampai 60 karena pemikiran saya begini kalau saya produksi sabun sabun mandi kan merek A hari produksi merek B paben merek C kita jual ke supermarket berapa harga sabun beda-beda tergantung kualitas masing-masing packaging dan sebagainya gitu kan jadi produsen yang menentukan harganya harga produknya tapi kalau yang disini toko yang menentukan dan harganya semua sama semua sabun 10 ribu wah ya beda gitu ya ada yang memang packagingnya bagus mungkin lebih laku nah saya misalnya yang menjual sabun 20 ribu saya 10 ribu dengan harapan bahwa ada orang-orang tertentu yang buat dia sabun beda 10 ribu itu berasa nah saya mengharapkan bahwa mereka membeli sabun saya iya kan seperti itulah sebenarnya jadi yang sekarang itu tidak tidak adil tapi ada juga orang-orang film yang merasa gengsi kita sudah perjuangkan bahwa film kita harganya tiketnya sama dengan Hollywood kalau kita turunin kesannya kita kayak kelas 2 ya antara gengsi dengan realitas gitu maksud saya nah itu yang kita ini bahwa kita punya penjualan tiket yang meningkat terus dari tahun ke tahun 2-3 tahun terakhir ini itu pun kira-kira cuma seperempat malih daripada pendapatan atau revenue untuk film-film Hollywood di negara sendiri itu yang sebenarnya menurut saya menjadikan kedua adalah soal masalah bahwa film yang dibikin dengan kualitas bagus dan sebagainya itu seperti Bidak Cinta hanya bertahan seminggu beberapa orang ya saya mau lihat saya baru baca tempo saya mau apa gak ada iya kan nah maksud saya Mbok kita ada semacam kayak support lah terhadap film nasional oke gak semuanya kita bilang ya ini ini kurang begitu bagus ya udah hilang-hilang tetapi ada film-film bagus yang harusnya di support dalam bentuk artinya ada satu layar satu layar atau dua show barangkali gak usah 5 show gitu di satu kota yang masih memutar film itu jadi film itu kita perpanjang jumlah layarnya sedikit tetapi umurnya panjang sebulan dua bulan atau apa sehingga orang-orang yang masih mau nonton masih bisa mencari ya mereka harus menyesuaikan jadwal dan tempatnya gitu kan saya harus pergi ke Plaza Senayan jam sekian gitu ya jam 9 malam untuk penonton film itu tapi paling sedikit ada aksesnya daripada gak tahu ada dimana dan sebagainya gitu tidak artinya dari pihak ekshibitor harusnya harus ada pertimbangan seperti itu bukan semata-mata satu pertimbangan yang sifatnya hanya kapitalis jadi artinya ini film tidak ada penontonnya turun itu kalau benar-benar menghitung secara kapitalis tapi apakah benar begitu ataukah misalnya ada misi-misi lain bahwa film-film kayak gitu harus disingkirkan secepat-cepatnya supaya orang-orang tidak banyak nonton nah gitu kan bisa ada bisa ditunggangi dengan hal-hal yang politis nah itu yang saya saya nilai seharusnya ada perbaikan dalam sistem perfilman nasional terutama distribusi dan eksibisi terima kasih terima kasih langsung saja disambung kita ini saya merasa berada dalam situasi yang multi kompleks jadi kadang susah mau bicara itu mau mulai dari mana tadi apa ya soal yang grand design ya mungkin saya sependapat ya soal entahlah soal grand design itu kan kadang ada teori konspirasi kita gak tahu benar tidak tapi yang jelas memang yang diperlukan adalah dari kita kemandirian kita bagaimana kita mengelola negara dan bangsa ini soal adanya skenario dari luar tekanan itu pasti maksudnya memang ada dalam persaingan global ini itu real bahwa setiap kelompok setiap bangsa negara itu akan betul ya sekarang tergantung kita bagaimana kita resisten bagaimana kita betul ya jati diri saya kadang melihat apa tadi yang kedua konflik latin itu juga menjadi pertanyaan yang besar saya pikir karena apakah kita sebagai bangsa belum beranjak dewasa gitu konfliknya tetap dalam itu dalam persoalan identitas misalnya dan bahkan semakin kesini semakin menguat persoalan politik identitas itu dan itu memang menjadi persoalan menjadi konflik latin dan bahkan tadi yang sempat disinggung oleh mas Angga tadi bagaimana kelompok-kelompok terdidik yang seharusnya menjadi ya katakanlah ya guardians tapi justru terseret dalam arus politik identitas tadi baik yang karena persoalan motivasi kekuasaan karena terjebak dalam sistem pengkubuhan politik tadi atau kadang saya melihat yang betul-betul ideologis itu yang lebih mengkhawatirkan lebih mengerikan bagaimana orang-orang yang terdidik yang harusnya menjadi orang-orang yang mengedukasi masyarakat agar tidak terseret dalam persoalan yang mengerikan itu tapi justru masuk dan menjadi pelaku politik identitas itu dan kita melihat secara kesat mata apa yang sekarang terjadi misalnya dalam konteks pilkade ini bagaimana isu-isu agama tadi yang mungkin tadi karena konsultan politiknya bahwa kamu hanya bisa menang dengan memainkan kartu agama ini saya rasa permainan yang sangat berbahaya untuk masa depan kita mungkin dalam jangka pendek bisa memenangkan perolahan suara atau apapun kekuasaan tapi dalam jangka panjang tidak sehat untuk pertaruhannya sangat mahal sangat mahal pertaruhannya ini bisa melukai fundamen kebangsaan kita yang sudah dibangun sedemikian rupa sedemikian berdarah-darah oleh para founding fathers kita bahwa bangsa kita ini akan terus berdiri dalam apa namanya kebangsaan kerangka kebangsaan bukan sesuatu yang primordial seperti suku ras dan agama kita semua ini dalam konteks satu bangsa nah ketika perpolitikan kemudian melompat kita bukan beradu program para kandidat para pemain politisian itu bukan beradu program bagaimana mengelola dan memajukan bangsa kita apalagi menghadapi globalisasi menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain tapi justru beradu identitas memanfaatkan mengkapitalisasi identitas itu etnis atau agama ini sangat tidak sehat dan sangat memprihatinkan dan ya pertaruhannya sangat besar jadi saya pikir harus ada upaya untuk memberikan edukasi penyadaran kepada kita semua untuk meng-counter meng-counter persoalan ini karena ketika misalnya karena kalau sudah persoalannya identitas ras dan agama itu sangat rentan sangat destruktif karena sudah persoalannya menjadi irasional ketika orang sudah ditarik kepada garis primordial baik itu etnis dan agama terutama agama ya saya pikir karena agama berkaitan sama faith yang itu sangat sakral dan sangat hitam putih saya disini kamu disana jadi persoalannya sangat tajam maka itu akan bisa berkembang kemana-mana dan sangat berisiko karena misalnya ketika persoalan preferensi politik dikaitkan dengan persoalan agama itu tadi istilahnya playing god tadi ya bahwa yang beda dengan saya maka imannya beda maka kamu tidak beriman saya beriman kamu saya baik kamu munafik sudah klaim-klaimnya sudah sangat teologis dan dengan mudah bahkan bagaimana kita bisa mendengar seorang tokoh agama di masjid di kampung satu kampung dia bercerama bahwa kalau tidak memilih tokoh ini atau kalau dia memilih tokoh ini maka dia seorang munafik dan dia layak untuk didoakan tertimpa penyakit didoakan bangkrut didoakan cerai wah ini sangat saya pikir terlalu jauh gitu bagaimana hanya karena persoalan preferensi politik apalagi dalam pilkada yang sebenarnya yang masalah mengelola kota tapi kemudian ditarik kemana-mana ke persoalan agama persoalan iman persoalan syarga neraka ini ya mengkapitalisasi Tuhan ini saya pikir terlalu jauh terlalu jauh dan terlalu berisiko sehingga nanti ininya terlalu tajam apa namanya segregasi masyarakat itu akan menjadi tajam bukan hanya terus menjadi persoalan pilihan politik preferensi politik yang berbeda tapi sudah menyangkut ke persoalan identitas tadi agama nanti ada kaitannya sama rasial lagi saya pikir harus ada upaya untuk mengeret atau paling tidak memberi option lain gitu memberi gambaran lain bahwa sebenarnya tidak lah kita ini satu bangsa kita ini semua satu negara yang sedang jatuh bangun untuk membangun kemajuan bangsa ini menghadapi persaingan global jangan sampai kita hanya persoalan menentukan pemimpin di antara kita kemudian kita saling meniadakan saling menegasikan yang itu akan merugikan kita sebagai bangsa vis-a-vis bangsa-bangsa lain di dunia saya pikir itu dan tadi yang selanjutnya soal tadi Mas Aris sempatnya soal peranan misalnya film sebagai produk budaya untuk mengedukasi atau subversif ke masyarakat akan kesadaran tentang pluralisme dan toleransi multiculturalisme saya pikir itu memang idealnya begitu tapi kadang dalam masyarakat kita sekarang ini kita saya pikir ekspektasi terlalu besar ditimpakan kepada persoalan seni apa seni untuk untuk menggapai itu karena kita seperti berteriak di tengah padang pasir yang nonton berapa yang peduli berapa yang tersadarkan berapa yang tersadarkan berapa tapi tidak mau kita sebagai orang yang punya keprihatinan dan kesadaran sedikit tentang itu ya kita berbuat sebisanya tapi kita juga tidak bisa berharap banyak yang paling menentukan dalam arus ini dalam mendrive kanan kirinya masyarakat ini ya tentu yang mereka yang punya kekuatan penentu kebijakan yang dalam hal ini yang negara apa peran negara dalam mengatasi persoalan ini karena radikalisme itu sudah menjadi persoalan sekarang ini jadi persoalan bangsa sudah mengancam bahkan sudah tadi mbak siapa tadi itu mbak jini ya sudah masuk ke anak-anak ya seperti narkoba narkoba kan juga sudah meruyak kemana-mana ke anak-anak kita memang melihat bagaimana radikalisme itu betul-betul menyusup ke segala kalangan baik di kalangan terpelajar juga di kantor-kantor kita melihat apa jadi kesadaran keberagamaan yang sebenarnya baik peningkatan spiritual yang sebenarnya baik tapi itu menjadi buruk ketika dia menjadi persoalan identitas menjadi semacam fanatisme jadi kayak itu mas kayak kesebelasan agama sebagai kesebelasan kita sebagai hooligans ya kita melihat di beberapa sekolah-sekolah pelajaran agama Islam itu misalnya entahlah yang lain mungkin juga begitu kadang ada materi-materi pelajaran agama itu itu bukan bicara soalnya keunggulan agama tapi juga ikut membicarakan agama lain ini persoalan jadi misalnya ya menyinyiri agama lain misalnya oh ini kitab ini tidak asli ini kitab ini apa namanya banyak berubah sudah sehingga kita harus menganggap mereka begini sebaliknya juga mungkin begitu agama yang lain bilang oh agama yang ini ini ngikut-ngikut agama yang sudah ada misalnya jadi dari kecil anak-anak kita sudah dididik untuk memandang berbeda terhadap sesama penganut agama nah ini lahan yang subur untuk tumbuhnya ya radikalisme yang ujung-ujungnya akan dimanfaatkan oleh para political animals untuk kepentingan mereka dalam politik identitas tadi mungkin yang terakhir tadi juga menarik itu kalau saya andainya di setiap sekolahan kita ganti-ganti ya iya jadi untuk membiasakan anak-anak kita memandang agama lain bukan sebagai musuh tapi sebagai sesama penganut agama sebagai sesama kaum beriman itu sangat penting sebagai sesama warga negara jadi kita biasakan nanti kita mendidik anak-anak kita bahwa agama lain tidak masuk neraka bukan hanya kita yang masuk surga bisa agama lain masuk surga juga kan itu tergantung dari perbuatan kita ya begitu banyak hal yang ingin dibicarkan tapi mungkin kalau memang sekarang bagaimana pemikiran-pemikiran itu sudah dipenetrasi ke dalam kepala anak-anak itu saya bayangkan apa yang terjadi anak-anak itu 20 atau 25 tahun kemudian dari sekarang itu menurut saya sangat-sangat berbahaya satu lagi saya ingin tambahkan ini berkaitan tadi soal bagaimana peranan film sebagai produk seni budaya dalam persoalan ini seperti saya bilang tadi memang kita tidak bisa berbuat banyak karena memang kita tidak bisa menjangkau sebegitu luas jadi ini diperlukan pendukung untuk ikut mendorong pesan dan yang ingin dicapai oleh film ini atau bukan hanya film ini apapun lah karya-karya seni budaya jadi harus masuk dalam strategi kebudayaan karena itu sangat penting itu harus dalam hal ini mungkin saya rasa yang paling berperan itu negara saya pikir karena saya melihat beberapa komunitas-komunitas akademi atau beberapa komunitas yang mungkin mempunyai concern yang sama itu mengadakan acara nubar seperti Nurul Rizmajid Society untuk film ini mungkin masih diperlukan lebih banyak lagi karena kalau kita mengharapkan pemerintah yang sebagai yang paling berkepentingan sebenarnya itu justru kita tidak merasakan itu kita misalnya ini juga saya ngobrol-ngobrol sama seradara yang meman hakim bagaimana melihat menteri yang seharusnya paling berkompeten kaitan dengan isu yang diangkat di film ini justru takut nonton film ini saya tidak maksud saya takut tidak tahu takut apa yang dimaksud Mas Nurman itu apa takut macet atau apa di jalan atau atau memang takut dianggap salah satu kubu sehingga suaranya nanti hilang begitu kan gak tahu jadi tidak menonton padahal ini sangat-sangat berkaitan erat dengan ya artinya departemen yang dia pegang begitu lalu ada juga menteri yang atau pejabat yang sembunyi-sembunyi nontonnya ada begitu tidak mau di ekspos oleh pers karena takut ada gitu tapi ada juga orang yang menonton pejabat menteri yang nonton dengan terbuka bahkan dia men-tweet di twitternya atau di facebooknya diumumkan bahwa dia menonton film ini dan dia apresiasi dia begini itu dari NU menterinya yang berani jadi kadang-kadang saya berpikir betul juga saya rasa afilasi politiknya bukan ormasnya nah itu saya jadi teringat karena kalau dari misalnya dari satu kelompok lagi nonton film ini dengan terbuka ya memang dia berani karena dia memang selama merasa mungkin sebagai korban dari persoalan radikalisme misalnya tapi yang dari seberangnya seharusnya yang juga dituduh sering dituduh didukung oleh kelompok radikal atau bahkan dituduh radikal seharusnya juga ikut mendukung sehingga menghapus stigma itu kan tapi ketika menghindar ya malah justru menguatkan atau justru memang kita ini sebenarnya gamang kita takut menghadapi gelombang radikalisme kita melihat tekanan-tekanan itu cukup menggentarkan gitu ya ini yang mengkhawatirkan saya jadi teringat salah satu dosen UGM saya lupa namanya kalau gak salah apa dia saya ingat saya bilang bahwa banyak yang takut menghadapi menyuarakan suaranya untuk menghadapi gelombang radikalisme yang berani itu dan seorang diri itu NU tinggal NU seorang diri yang paling jelas apa perlawannya perlawanannya terhadap arus radikalisme itu ya ada benarnya juga ya kalau saya lihat selama ini yang yang paling kelihatan bersuara gitu secara organisasi itu NU ya mungkin karena memang NU punya basis di daerah-daerah yang mungkin menghadapi langsung di lapangan persoalan radikalisme itu tapi seharusnya ini menjadi perhatian dan kerja semua semua elemen bangsa ini untuk menyelamatkan negara dan bangsa kita dari perpecahan ya saya pikir itu luar biasa kita aplaus sekali lagi untuk para Narsum kita hari ini mas Rito baru datang oke luar biasa kalau maka nanti pejabat menteri yang gak mau nonton film bidah cinta dikirim ke saya masih saya laporkan ke bapak presiden kita punya jalur langsung untuk melaporkan menteri-menteri ya dicatat menteri-menteri yang tidak mau nonton film bidah cinta dilaporkan saja nama ini saya langsung forward ke bapak presiden bisa diproses untuk resakol jiri tiga kalau menterinya nonton harus tunjukkan tiket jadi memang tapi fenomenanya menarik adalah sebagai pelotong juga adalah berbeda itu itu sudah menjadi virus masyarakat bukan hanya orang kecil orang bobo tetapi pejabat skolor orang yang berpendidikan itu takut untuk berbeda karena dinilai bidah takut bahwa dinilai bahwa berbeda itu menjadi suatu diader dan musuh itulah kondisi sekarang ketakutan itu yang sedang terjadi memang perusaha bersama strategi kebudayaan kerja-kerja politik kerja-kerja kebudayaan untuk sebenarnya mendobrak apa namanya barier soal apa namanya bahwa berbeda itu bukan bidah bahwa berbeda itu adalah berkah sebenarnya itu sebenarnya itu yang mau kita sarikan dari diskusi kita hari ini soal keragaman dan keagamaan terima kasih untuk para narasumber yang sudah luar biasa pada sore hari ini yang pertama mas Erlangga pribadi thank you bunga-nga lagu dua mas Ben soeb terima kasih mas Ben lalu mas Roni Chandra terima kasih jangan kapok untuk kita undang lagi pada sesi diskusi terima kasih untuk juga rekan-rekan media wartawan dan namun yang sudah hadir pada diskusi kita hari ini kita akan terus bekerja dengan kerja-kerja kebudayaan kerja-kerja politik untuk semakin membuat Indonesia hari ini semakin meng-Indonesia sebagai penutup saya bacakan satu cuplikan dari Bung Karno dan Bung Hatta yang disini coba saya carikan Bung Karno berpesan negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan bukan milik sesuatu agama bukan milik sesuatu suku bukan milik sesuatu golongan adat-adat tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Meroti Bung Hatta punya pesan yang sama jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri makin pudarnya persatuan dan kebudulian Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntoyan pulau di peta kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi cerita kita ingin Indonesia tetap berdiri dan kita ingin tetap bekerja untuk mencintai Indonesia terima kasih untuk diskusi luar biasa hari ini dan kita berharap bahwa besok matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih